Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan berdasihat pikiran syargas dan semangat yang berkebar-kebar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu kena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa, amin Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini ialah penat berganti sukacita bagaimana ini boleh terjadi di dalam kehidupan atau pelayanan kita Firman Tuhan dalam Markus 1 ayat 38 mengatakan jawabnya marilah kita pergi ke tempat lain ke kota-kota sekitar ini supaya disana juga aku memberitakan injil karena untuk itu aku telah datang Saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Markus 1 ayat 29 hingga 39 Ini merupakan kisah dimana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan ramai orang Ilustrasi Bayangkan saudara apa yang Yesus lakukan sepanjang hari ini Pasti Yesus merasa penat Dimulai dari mengajar di rumah ibadat Mengadahkan kunjungan dari rumah ke rumah Mengunjungi ibu mertua Petrus yang sakit demam Baru istirahat sebentar Waktu malam tiba Ramai orang datang kepadanya Dengan membawa orang-orang sakit dan kerasukan setan Yesus juga tetap menerima kehadiran mereka dan melayani mereka dengan baik Selepas itu Yesus bolehlah sedikit beristirahat dan pagi-pagi buta dia sudah bangun untuk mencari tempat yang sunyi untuk berdoa Saudara Tenang dan senyap sejenak Tiba-tiba beberapa murid Yesus menyusul untuk memberitahukan Ada ramai orang mencari dia Yesus tetap mengerjakan semua tugas itu dengan sempurna Tidak berhenti disitu Yesus dan murid-muridnya kemudian berjalan ke seluruh Galilea Untuk memberitahkan Injil Saudara Jika dilihat Ini merupakan pekerjaan yang sangat memenatkan Apakah Yesus tidak merasa penat? Fizikalnya pastilah penat Tetapi Yesus berasa puas dengan semua yang telah dikerjakannya Karena dia ingin menyelesaikan kehendak Bapaknya Saudara bagaimana dengan kita? Bayangkan Bertumpuk-tumpuk pekerjaan Tanggung jawab dan tugasan lain yang tidak dirancang Mungkin membuat kita penat Bukan hanya tubuh secara fizikal Tapi juga emosi Pelajaran hari ini Yesus memberi teladan kepada kita Bagaimana cara mengatasinya dengan cara kerjakan satu persatu Pasti akan selesai juga Bekerjalah seperti kita melakukannya untuk Tuhan Kerjakan dan layani saja dengan baik Ketika kita bekerja dan melayani dengan kasih Maka kepenatan kita akan diubati Dengan kepuasan Kena telah menyelesaikan Apa yang Tuhan sudah percayakan Itu sebabnya Saudara pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Bahwa bukannya tidak merasa penat Tapi kita tidak merasa penat kena sukacita Melayani Tuhan Inilah doa dan harapan kita Saudara Mari kita bersyukur Kita berterima kasih kepada Tuhan Karena Dia baik Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan Untuk tetap semangat Tidak merasa penat dalam melayani Tuhan Mari Saudara Kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Tetap sihat Sampai maranata Tuhan memberkati kita Kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih Karena memberikan kami kekuatan Kemampuan Untuk tetap setia melakukan pelayanan Semampu kami Karena kami percaya Tuhan menyertai kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amen Terima kasih